Pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait tren lulusan SMA yang memilih berkarir sebagai tukang ojek menjadi viral dan memicu kontroversi. Pernyataan Prabowo ini pun memicu protes para pengendara ojek online yang menuntut adanya permintaan maaf karena dinilai telah menghina profesinya. Terima kasih telah menonton! Baru aja kemarin itu ya, katanya sekarang ini udah miris ya, miris sama pemuda kita yang tambahkan SMA itu cuman jadi tukang ojek ya. Kau segitu amat ya merendahkan tukang ojek ya, baru kemarin merendahkan warga Boyolali. Terus merendahkan guru juga kemarin itu ya, yang gak tau kenapa ada apa dengan guru di tanah air gitu loh, mau sampe mau import guru. Nah sekarang baru tidak tau nya lagi itu merendahkan tukang ojek ya, memang kenapa gitu loh masro itu ya. Nah mau tukang ojek, mau tukang apa saja yang penting itu kerjanya halal ya, mau apa saja yang penting mau kerja ya. Nah terus mereka itu lebih mulia dibanding para koruptor-koruptor bergasi ya. Mereka tukang ojek mau tukang apa kerjanya ya, mereka itu lebih mulia dari pejabat-pejabat koruptor ya. Iya. Tukang ojek itu gak merugikan dirimu ya masro, tukang ojek itu gak merugikan negara ya masro, ya supaya tau ya. Justru kamu kamu orang yang petinggi-petinggi negara, banyak oknum-oknum ya, yang korup ya, bukan tukang ojek. Apa salahnya duit yang di korup-korup sama tukang korup itu diberikan kepada tukang ojek ya, apa salahnya dibantu ya, untuk membantu tukang ojek biar bisa makmur gitu loh ya. Mending jadi tukang ojek daripada jadi karyawan kardus yang tidak dibayar gitu loh ya masro. Iya loh, sadar wana loh ya, lah kok hobinya kok kerjanya kok nyinyir sana, nyinyir sini, loh belum jadi cap, belum jadi pres loh ya, belum jadi pres. Itu sudah mengejek rakyat, ya sudah menghina rakyat. Lah terus kayak apa kalau dirimu itu jadi pres, mau jadi apa ini bubar beneran memang ya. Nah iya, jangan angkuh deh, jangan angkuh, jangan contak, ini udah kelihatan sifat aslimu masro, udah kelihatan sifat jahatmu itu sudah kelihatan ya. Iya, itu kayak, apa itu, apa itu, musang berbulu domba itu ya, udah kelihatan itu jahatnya ya. Nyinyir sana, nyinyir sini, menghina sana, menghina sini, ngamuk sana, ngamuk sini. Nah itu bukan calon pemimpin yang baik itu masro. Nah terus, bukannya ngasih dorongan, semangat ya, sama anak-anak muda gitu loh ya. Bukannya kasih jalan biar bagaimana berhasil ya, berhasil nanti. Ini ya, malah dipatahkan semangat, menghina para ojol, sekarang malah balik nyinyir, tukang ojol ya. Semua tukang ojol malah balik nyinyir, mending jadi ojol daripada tukang culik gitu loh. Buknya sajar ya, buknya sadar gitu loh. Sajar, nah, lah kok ada orang mau, ada orang tuh mau dipilih ya, tapi kok nyinyir sama rakyatnya, nyinyir sana, nyinyir sini gitu loh. Mending jadi tukang ojek, daripada jual agama ya, jual agama, jual kejujuran ya. Ya, mending begitu aja. Nah, terima kasih ya, untuk Mas Wok, thank you very much ya. Untuk Mas Wok yang terhormat atas pidatonya ya, yang telah menggiring jutaan ojol dan keluarganya ya. Ya, untuk memilih menjadi fotor Pak Jokowi. Nah, itu saja ya. Sekali lagi, Mak Pintar, Pak Projo, tetap bersatu, pilih nomor satu. Bapak Projo, janganlah menghina orang ojek online. Mendinglah cari kita cuman halal gitu. Jangan cuma menghina aja orang, bisanya. Aduh, belum tentu andai ke Pak Projo jadi presiden bisa menciptakan apa kerja seperti kita-kita orang. Baik banget. Jangan, itu pesen saya sama Pak Projo, tolonglah hargain kita. Nanti bisa sekalian meminta maaflah kepada para ojol-ojol ini, saya dukung Pak Jokowi bisa menciptakan apa yang kerja.